Halo guys, selamat pagi jumpa waktu mulai di channel AndiTV Live benar-benar berbaik, sehat selalu untuk teman-teman semuanya di mana-mana berada yang baru menemukan channel AndiTV silahkan untuk subscribe-nya ya jangan lupa untuk like, komentar dan share jika video-video di channel AndiTV ada manfaatnya oke teman-teman semuanya, selamat semuanya di mana-mana berada kali ini saya akan mencoba memperbaiki lagi TV kecil ini TV-nya ini datang pagi kemarin kemarin sore ini seharinya kebaliknya 19mm 40-50 dan sekali lagi untuk teman-teman yang gak sempat nonton videonya silahkan untuk kunjungi di website saya di www.servicetvlight.com disitu aja ada banyak sekali artikel ya tentang mengulas cara memperbagi sebuah TV TV light, LCD dan lain sebagainya sempat bisa download skema juga di website tersebut ya nanti ada disitu juga free manware jika yang mau membutuhkan juga ada disitu oke sering sekali saya sudah ada beberapa video ya di channel AndiTV light tentang mengulas kasus TV light LC yang kerusakannya polos seperti ini teman-teman ada 19 volt ya untuk tegangan pakai adaptor terpisah dia akan menggunakan adaptor terpisah dan tegangannya pastinya 19 volt 19,5 ini untuk adaptor terpisahnya dan tim ini juga kecil 19 in rusakannya polos jangan dulu kita ponis panelnya rusak atau bagian tingkonya rusak sebelum kita mengecek kanan-kadang kita semuanya langsung ponis di bagian ini panel rusak memang enggak salah sih memang ada panel yang rusak tapi sebelum ngecek sebelum bertindak kita coba cek dulu jangan belum bertindak sudah langsung ponis kerusakannya ini karena panelnya atau OSD display-nya juga lumayan mahal oke sobat semuanya teman-teman dimanapun yang ada sekali lagi yang merungkakan channel AndiTV like silahkan untuk subscribe-nya jangan lupa untuk like komentar dan share video ini jika ada manfaatnya dan sekali lagi untuk video ini saya bikin video lagi ini ya ini saya coba akan langsung nanti pak tak bongkar tingginya karena kasus polos seperti ini sudah ada beberapa video di channel ini mungkin untuk referensi saja untuk teman-teman semuanya kalau jadi menemukan kasus yang sama nanti bisa mudah untuk memperbaikannya sekarang kita coba cek lagi ya untuk tegangannya kita siapkan tes meternya dulu kita colokkan adaptornya dulu kemudian kita cek tegangannya kalau polos sudah pasti untuk adaptor juga tidak ada masalah berarti tegangan normal ya ini kita cek 19,4 wow berarti tegangan normal dan kita coba cek seperti ini kita lihat hasilnya seperti ini teman-teman polos blank katanya suaranya ada kok ini polos dan disini ada sedikit garis ya oke kita langsung eksklusi saja untuk tv nya ya dengan polos seperti ini dan teman-teman untuk yang 32 maru 32 24 ini juga saya pernah bikin videonya ini yang keberapa kalinya saya buatkan video lagi mudah-mudahan penyakitnya sama ya ini kita langsung bongkar saja ini kerusakan polos blank putih seperti ini dan untuk tipenya sendiri dia pergunakan tip model 19 LN ini ya 19 LN 40 50 kecil tipenya hati-hati untuk membelkarnya pergunakan seperti ini ya kecil ini ya hati-hati ponderikan hati-hati 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 oke ini dia pergunakan layar sentuh ya di sini ada layar sentuhnya dan kita akan mencoba langsung lepas aja dulu karena sudah on ini kecil yang pertama untuk kita cek wah bentar bisa ini Oke kita lihat untuk bagian main unitnya seperti ini ini untuk main unitnya teman-teman kita bisa lihat pergunakan AIC XD single YLC 841 yang sekarang isinya juga mahal dan untuk main unitnya juga lumayan mahal ini masih bagus masih mulus ini belum di apa-apain ya pertama untuk mengatasi lihat penyebabnya kerusakan blank main polos seperti ini kita colokan dulu TVnya kemudian kita akan mengecek seperti ini kita akan mengecek penyebab polos di TV LG ini Oke kita lihat wah sudah menyala oh sudah menyala ya kita lihat di sini ini nyala blank oke dan kita cek tegangan pertama tegangan yang masuk di bagian ketikonya di sini kerusakan blank seperti ini bisa karena tegangan tikon nggak ada dan sumber tegangan tikon biasanya dia pergunakan antara 12 volt sampai 5 volt seperti yang kemarin saya bikin video ya untuk yang 24 apakah ini sama yang 19 kita cek tegangan sumbernya di tikon di transfer vet ini 0,5 berarti kecil draw terus di sini jadi 3,3 ada 3,3 dan masuk di sini ada yang panas ini 19 tadi ya 19 volt dan kita lihat tegangan di sini jadi 0,3 hampir 1 volt 1 volt ya tadi ya kita lepas dulu adapternya kemudian kita lepas soket PLnya ya apakah ada yang short di bagian tikon ini nya atau tidak kita cek colokan lagi TVnya dan kita cek di bagian sumber PCC tegangan sini kosong karena di model ini model mainboard ini tegangan 12 volt atau 5 volt di gerakan oleh IC ini ya kita akan cek di sumbernya di sini dia kosong tidak ada tegangan tapi di sini ada 3 volt ini belum sampai di sini ya teman-teman kali lagi kita cek di bagian output yang masuk 12 volt masuk ke bagian tikonnya yang untuk PCC nya ini dia turun naik ada 2 volt ada 2 volt ada 1 volt arusnya itu 5 volt sampai 12 volt di transfer ini juga 0,5 volt turun naik berarti tidak ada intinya berarti kita cek di bagian sumbernya yang mengeluarkan tegangan yang masuk ke bagian tikon karena di proses lewat IC LOD nya disini ini IC ini tapi jangan dulu polis IC nya ya kita cek dulu 1,1 volt 1,1 volt tadi oke kita lepas dulu dan kita akan cek apakah LCO nya yang bermasalah atau tidak kalau LCO nya berarti sama kasusnya yang polos seperti kemarin ya tapi kita coba dulu ini juga ada LCO disini dengan nilai 4725 kita cek pakai SR biasanya biasanya ngecek LCO pakai SR masih masih kalau masih nempel biasanya susah tapi kita coba kita coba kalau seperti ini berarti LCO normal tapi kita coba balik masing masih masih nempel ya tapi kita lepas aja untuk LCO nya yang sering apakah benar LCO ini bermasalah atau tidak kita coba lepas LCO tersebut ini terjadi di LCO teman-teman LCO 24 dan ini 19 kadang-kadang sering blank seperti ini kadang-kadang katanya menyala kadang tidak itu bisa terjadi di bagian sini susah ini nombok ini tuang-tuang sering 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 oke sudah kita lepas kemudian kita cek apakah elko ini juga bermasalah karena tegangan drop tadi tegangannya gak ada ya gak ada tegangan sama sekali kecil 0, berapa kita cek di elko ini oke dia gak menyala sering sekali ini teman teman ini elko juga tuh rusak dengan elko 2547 mikro dia sering sekali rusak elko yang model ini kita cari dulu elko nya jadi cari elko yang seperti ini gak ada kita nemu yang biasa kita pakai yang biasa ya 5047 kita cek oke menyala normal kemudian kita coba pasang dulu apakah sama penyakitnya atau tidak kita pasang plus terus selamat menikmati 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 selamat menikmati